Udah pake strategi DCA, tapi kok masih rugi? Sabar, ketahui dulu lebih jauh yuk. Stop panik kalau grafik kamu sempat turun di market selama konsisten nambung rutin pake strategi DCA. Balik lagi ngomongin cara kerja dollar cost averaging. Buat kamu yang udah mulai coba-coba pake DCA, coba ketahui lagi, cara kerja dollar cost averaging atau DCA sampe beres. Apa itu konsep DCA? Konsep DCA adalah investasi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dan dinamika naik turunnya grafik di market. Dan itu semua memang prosesnya kayak gitu. Selama kamu ikutin langkah awalnya dengan benar, tunggu aja, nanti juga bakal balik lagi hijau. Karena kembali lagi ke pasar awal ya. Di sini kita memang harus tetap melakukan pembelian secara teratur dalam besaran yang sama. Walaupun pergerakan pasar sedang naik atau turun, hal ini akan membuat kita dapat membeli lebih banyak saham jika harga sedang menurun. Dan dapat membeli saham lebih sedikit saat harga lebih tinggi. Lalu, untuk cara kerja DCA sebenarnya cukup sederhana. Bila sudah dipahami dengan benar, itu sebabnya di awal kamu harus memutuskan terlebih dahulu di mana kamu akan berinvestasi, instrumen investasinya, mana yang akan kamu pilih. Contohnya, seperti obligasi saham, reksadana yang ada di aplikasi Fantastik. Setelah menentukan instrumen mana yang akan kamu pilih, selanjutnya, kamu menentukan model investasimu. Misalnya, di sini aku kasih contoh fitur auto DCA ala Fantastik. Kamu memiliki rencana investasi sebesar 20 juta. Dalam konsep auto DCA di Fantastik, kalau kamu malah stop up tiap bulan, kamu tinggal setting waktu top up-nya aja. Bahkan bisa buat range waktu 1 tahun lho. Jadi, sebenarnya sama aja sih kayak Lamsam. Kayak kamu tuh top up misalkan 20 juta, karena kamu malah set up up tiap bulan. Karena di Fantastik ini menyediakan range waktu bahkan bisa kamu set selama 1 tahun. Jadi, bakal secara otomatis, dana kamu akan tertarik setiap bulannya. Mungkin sama kayak Lamsam ya. Tapi di sini, dana kamu udah diatur melalui sistem auto DCA. Namanya juga auto kan? Nah, bener kan? Melalui strategi ini, kamu sudah auto rutin secara otomatis, auto transaksi, pembelian tiap bulannya. Dengan set kurun waktu top up yang sudah kamu atur di awal. Jadi, buat cara kerjanya, aku kasih contoh lagi deh. Semisal, di bulan pertama kamu membeli untuk top up 100 ribu, maka kamu dapat membeli sebanyak 200 lembar saham. Dan kemudian, jika di bulan kedua nih, reksadananya tuh mengalami penurunan, berarti kamu dapat membeli sahamnya tuh lebih banyak karena murah. Jadi, kalau misalkan dipikir-pikir, jatuhnya sama aja sih. Namun, kalau misalkan semisal, di bulan ketiga, si sahamnya itu mengalami kenaikan. Otomatis, di saat harga naik, kamu beli sahamnya emang lebih sedikit kan? Karena memang harganya itu naik, seperti itu. Dan itu, begitu pun seterusnya. Jadi, gimana? Sama aja kan kalau dipikir-pikir? Terima kasih buat fan people yang sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight positif untuk ekosistem investasi yang lebih baik. Gua Jerry, and see you in the next content. sub indo by broth3rmax